Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak kelas 1 MI Ta'mirul Islam Surakarta Bagaimana kabar kalian hari ini? Semua sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim Anak-anakku kelas 1 MI Ta'mirul Islam Surakarta Hari ini kita akan kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran tema tematik Nah oke baik Untuk kegiatan pembelajaran tematik pada hari ini Pak Jawa minta tolong dulu ya Silahkan siapkan buku paket tematik tema 4 Keluarga ku Nah ini dia bukunya ya Sudah dipersiapkan? Silahkan siapkan bukunya Nah oke baik Terus kemudian buku tulisnya juga dipersiapkan Buku tugas ya Buku tugas dipersiapkan Alat tulis dipersiapkan Nah oke baik Pak Jawa cek dulu semangatnya Mana semangatmu? Iya Pak Jawa tanya dulu ya Dijawab aku gitu ya Siapa yang sudah sholat subuh bilang aku? Aku Oke bagus Siapa yang sudah mandi bilang aku? Aku Alhamdulillah Siapa yang sudah makan pagi bilang aku? Aku Alhamdulillah Ternyata semua sudah melaksanakan kegiatan pagi hari dengan baik Nah Baik Sebelum kita mulai kegiatan belajar Kita awali terlebih dahulu Dengan membaca Basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Nah Pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita Di tema 4 Tema 4 Keluarga ku Sub tema 2 Nah kita sudah masuk ke sub tema 2 Pembelajaran 2 dan 3 Kalau kemarin kita di pembelajaran 1 ya Kita sudah mengenal tentang apa? Mengenal tentang aturan Saat makan di rumah Nah kita akan masuk ke pembelajaran 2 dan 3 Baik sudah siap semua? Mari kita buka Nah silahkan dibuka bukunya halaman 53 Pembelajaran 2 Perhatikan gambar berikut ya Ini ada gambar Benny dan keluarganya sedang melakukan apa ini? Iya tepat sekali Mereka sedang berlari Atau melakukan olahraga Baik kita baca ya Benny berolahraga dengan ayah dan ibu Mereka berlari di taman dekat rumah Benny senang berolahraga bersama keluarga Olahraga membuat badan sehat Anak-anak semua juga suka olahraga? Pasti ya harus suka olahraga Biar badannya menjadi sehat Apa olahraga yang kamu lakukan bersama keluargamu? Apakah kamu senang olahraga bersama keluargamu? Ceritakan di depan kelas Nah kita lanjut ya Teman-teman boleh buka bukunya Dilanjutkan ya di halaman berikutnya Nah ini dia Ayo mencoba Ikuti instruksi gurumu Ini kita bermain olahraga dulu Ini pengenalan dulu Bisa dipraktekan nanti sehabis Ini atau mungkin besok pas jam pelajaran PJ Oka Ya dengarkan dulu ya Lakukan gerakan berlari satu arah Posisi badan agak condong ke depan Pandangan mata ke depan Berlari dengan gerakan tangan dan kaki Yang sesuai arah berlari Lurus menuju satu arah Karena ini menuju Ini berlari satu arah ya Jadi hanya menuju satu arah Tidak berbilak-bilak Olahraga berlari Membuat badan kuat dan sehat Jika badan sehat Semua kegiatan mudah dilakukan Kegiatan bermain pun lebih menyenangkan Berolahraga dengan bermain Mari bermain ayam dan elang Perankan anak ayam Berusahalah Agar tidak ditangkap elang Berlindunglah dibalik induk ayam Cara permainannya seperti apa Ini dia teman-teman Kalian bisa lihat di halaman 55 Nah Ini dia cara permainnya ya Dengarkan cerita gurumu Udin dan teman-teman Senang bermain ayam dan elang Ada yang menjadi elang Induk ayam dan anak ayam Permainannya seru sekali Ayo bermain ayam dan elang Ada yang menjadi elang Nah ini ada yang menjadi elang ini Ini Ben Ini Udin ya Udin jadi elang Terus dan Ada yang menjadi induk ayam Induk ayam itu yang paling depan ini Ya Ini Ido yang menjadi induk ayam Ada yang menjadi anak ayam Nah ini Beni sama temannya yang satu lagi Ini menjadi apa Menjadi anak ayam Elang berusaha menangkap ayam Induk ayam Melindungi anak ayam Wah jadi ini Udin mau menangkap si anak ayam Namun Ido Sebagai induk ayam Melindungi anak-anaknya Biar tidak ditangkap Nanti bisa dimainkan di rumah ya Nah begitu Kita lanjutkan Nah ini dia Bermain Bermainlah secara berkelompok Ikuti instruksi gurumu Tunjukkan kerjasama Nah ini bermain Elang dan ayam ini Melatih kita untuk Bekerja Sama Baik Kita lanjutkan Di halaman berikutnya ya Halaman 56 Ini dia Apakah induk ayam dapat Perlindungi anak ayam Apakah ada kesulitan Dalam bermain Bagaimana kah Perasaan kalian ketika bermain Ceritakanlah di depan Kelas Ya ini nanti bisa Itu ya Kalau saat dimainkan Dengan temannya Di rumah Nanti bisa Diceritakan Pada ayah bundanya Baik Kita lihat Gambar di bawah ini Nah selesai bermain Elang dan ayam Pak guru Menyampaikan Terima kasih Siswa dapat Bekerja sama Dalam permainan Halaman 57 Nah ini dia Setelah olahraga Mereka Masuk kelas Ruang kelas Tidak rapi Amati percakapan Udin dan teman-temannya Isilah titik-titik Dengan kata Tolong Atau terima kasih Yuk Kita bantu Udin dan Edo Udin berkata Edo Titik-titik Rapikan kursi Aku Rapikan meja Nah Tadi dimintanya Untuk diisi apa Titik-titiknya Dengan kata Tolong Atau terima kasih Coba kita beri kata Tolong Edo Tolong Rapikan kursi Aku Rapikan meja Kira-kira Sudah benar belum Iya Benar sekali ya Maka Pada Kata Di Pada kalimat Di atas ini Diisi dengan Apa Dilengkapi dengan Kata To Tolong Edo Tolong Rapikan kursi Aku Rapikan meja Edo Menjawab Baik Udin Nah Kalau Edo sudah menjawab Baik Udin Kira-kira Udin Menjawab Apa lagi ya Apakah Tolong Udin Atau terima kasih Terima kasih Udin Ya Bisa ya Gampang sekali Nah Sekarang Kita lanjutkan Di halaman 58 Ini masih sama Tuliskan Kata Tolong Atau terima kasih Edo Ini Kalimat yang pertama Edo Udin Titik-titik Bersihkan Papan tulis Baik Edo Kira-kira Edo ini Minta tolong Atau berterima kasih Iya Benar sekali Edo Minta Tolong Iya Nah Ini peragakan Ini ya Oh bentar Ini belum kita baca ya Peragakan percakapan tersebut Depan kelas Ajaklah salah satu temanmu Lakukan dengan Percaya diri Dan Santun Nah Benar sekali ya Udin Tolong Bersihkan Papan Tulis Jawabannya apa Baik Baik Edo Terus kemudian Edo Berkata lagi Titik-titik Udin Aku rapikan Buku Di meja guru Nah Jawabannya apa ya Iya Benar sekali Tolong Maaf Terima kasih Udin Aku rapikan Buku di meja Guru Oh iya Oh iya Ini kan tadi kan Menjawab Setelah baik Kemudian Menjawabkan apa Terima Terima kasih Terima kasih Udin Aku rapikan Buku di meja guru Sama-sama Edo Nah Kita lanjutkan Di pembelajaran Tiga Halaman 59 Simaklah Cerita Gurumu Dayu Senang Membantu Ayah Dan Ibu Di rumah Dayu Bantu Ibu Menyapu Halaman Setiap Hari Libur Dayu Juga Membantu Memasak Ayo Berdiskusi Kamu Pasti Senang Membantu Orang tua Kegiatan Apa Saja Yang Sering Kamu Lakukan Diskusikan Dengan Temanmu Pak Cahyo Yakin Pasti Teman-teman Kelas 1 Semuanya Rajin Membantu Ayah Dan Bunda Pastinya Jangan Sampai Kita Malah Tidak Pernah Membantu Ayah Bunda Kita Sebagai Anak Yang Solih Dan Solihah Harus Mau Membantu Ayah Dan Bunda Nah Seperti Dayu Ini Dayu Membantu Ayah Dan Ibunya Memasak Nah Kita Lanjutkan Di Halaman 60 Perhatikan Isilah Tabel Di Bawah Ini Perhatikan Contohnya Isilah Dengan Isilah Kegiatan Lain Yang Belum Ditulisi Tabel Ini ada Tabel Ya Aku Senang Membantu Orang Tua Nanti Teman-teman Kerjakan Ini Contoh Ini ada Kegiatan Bangun Pagi Tepat Waktu Apakah Itu Sering Sering Itu Berarti Setiap Hari Dilakukan Kalau Kadang-kadang Ya Berarti Kadang Iya Kadang Tidak Kalau Tidak Pernah Berarti Sama Sekali Tidak Pernah Dilakukan Merapaikan Tempat Tidur Nanti Dicentang Apakah Sering Kadang-kadang Atau Tidak Pernah Malahan Nanti Dicentangi Sampai Bawah Sini Oh Ya Ada Aktivitas Tambahan Nanti Tolong Dituliskan Yang Paling Bawah Dua Ini Yang Pertama Ada Menyiapkan Sarapan Nanti Tolong Ditulis Ya Di Bukunya Menyiapkan Sarapan Terus Sama Ini Menyiram Tanah Nanti Ditulis Kembali Ditulis Terus Kemudian Nanti Dikerjakan Dicentangi Dicentangi Mana Yang Sering Dilakukan Mana Yang Kadang-kadang Dilakukan Dan Tidak Pernah Dilakukan Baik Kita Lanjutkan Gambar Berikutnya Kok Digambar Di Halaman Ini Dia Halaman 61 Bacalah Dengan Nyaring Nah Ini Dia ada Bacaan Baik Sudah Siap Anak-anak Semua Di rumah Juga Baca Dengan Nyaring Satu Dua Tiga Memasak Bersama Keluarga Hari Minggu Pagi Dayu Membantu Ibu Memasak Ibu Memasak Sayur Shop Ibu Mengambil Enam Wortel Dan Empat Kentang Ayah Menyiapkan Buah Ada Sepuluh Apel Dan Delapan Pisang Dayu Membantu Ibu Dan Ayah Dayu Senang Belajar Memasak Dayu Senang Melakukan Kegiatan Bersama Orang Tua Nah Ini Dayu Ternyata Senang Membantu Orang Tuanya Memasak Kalau disini Membantu Memasak Orang Tuanya Anak-anak Pastinya Juga Sering Membantu Orang Tuanya Baik Dari Bacaan Di Atas Lakukan Tanya Jawab Bersama Teman Teman Ini Dia Nah Ini Dia Ayo Bermain Peran Bersama Teman Teman Buatlah Percakapan Di Bawah Ini Praktikan Di Depan Kelas Kalau Ini Bisa Dipraktikan Dengan Ayah Bunda Contoh Ini Dayu Tolong Ambilkan Wortel Dayu Menjawab Baik Bu Apakah Wortelnya Boleh Dayu Cuci Dulu Terima Kasih Dayu Ibu Senang Dayu Selalu Membantu Ibu Dayu Anak Yang Rajin Sama Sama Bu Nah Di Percakapan Ini Ada Kata Apa Anak-anak Ada Kata Tolong Dan Juga Ada Kata Terima Kak Kasih Jangan lupa Kalau kita Mau Minta Tolong Ucapkan Apa Tolong Setelah Selesai Minta Tolong Ucapkan Apa Terima Kasih Nah Kita lanjutkan Halaman 63 Kita lanjutkan Ini contoh Percakapan Berikutnya Ada Ayah Dayu Tolong Ambilkan Buah Apel Yang ada Di Meja Baik Baik Ayah Terima Kasih Dayu Ada Berapa Banyak Buah Apel Ada Sepuluh Buah Nah Ini Juga Ada Percakapan Tolong Dan Juga Terima Kasih Nah Hebat Hebat Semua Lanjut Ya Halaman 64 Amati Gambar Di Setelah Banyak Sayuran Dan Buah Sesuai Gambar Ini Ada Gambar Kentang Wortel Kemudian Pisang Dan juga Apel Yuk Setelah Itu Buatlah Baris Bilangan Sesuai Banyak Sayur Dan Buah Susunlah Dari Bilangan Yang Kecil Ke Besar Diskusikan Dengan Temanmu Coba Kentang Ada Berapa Kentang Benar Empat Wortel Ada Berapa Wortel Tepat Sekali Ada E 6 Kemudian Pisang Pisang Ada Berapa Pisang Tepat Sekali 8 Kemudian Apel Ada Berapa Sip 10 Sekarang Kita Tuliskan Bilangan Dari Sayur Sayuran Ini Dari Yang Paling Kecil Ke Besar Paling Kecil Berapa Disini Sudah Dibantu Yaitu Angka 4 Setelah Itu Berapa Apakah 6 8 Atau 10 Benar Sekali 6 Setelah 6 Berapa 8 Dan Yang Paling Besar Adalah 10 10 Pintar Pintar Semuanya Kita lanjutkan Halaman berikutnya Halaman 65 Ini Sama Dengan Yang Tadi Nah Dayu Membantu Ibu Menyusun Alat Makan Peralatan Makan Terdiri Dari Nah Ini Ada Apa Ini Ini Ada Sendok Gelas Piring Dan Juga Sendok Ini Kayak Sendok Nasi Yang Besar Itu Nah Kalau Bahasa Jawanya Entong Oke Baik Kemudian Setelah Itu Tuliskan Banyak Alat Makan Sesuai Gambar Buat Tabaris Bilangan Sesuai Banyak Alat Makan Susunlah Dari Bilangan Yang Kecil Ke Besar Lakukan Secara Mandiri Dan Teliti Ya Ayo Coba Ayo Dihitung Ini Berapa Benar Ini Satu Terus Ini Berapa Benar Empat Terus Ini Berapa Piringnya Sip Benar Tujuh Terus Ini Berapa Iya Benar Ini Sepuluh Sepuluh Yuk Coba Yuk Sekarang Kita Urutkan Yuk Dari Yang Paling Kecil Berapa Satu Setelah Satu Berapa Empat Benar Setelah Itu Berapa Tujuh Kemudian Terakhir Yang Paling Besar Yaitu Berapa Sepuluh Ya Urutan Dari Yang Paling Kecil Adalah Satu Empat Tujuh Dan Sepuh Sepuluh Hebat Hebat Semua Ya Nah Baik Kita Lanjutkan Halaman Berikutnya Ya Halaman Enam Puluh Enam Sama Dengan Yang Tadi Yuk Ibu Menyiapkan Bumbu Dapur Bumbu Dapur Tadi Dari Cabai Kemudian Apa Ini Ini Ada Lemon Ya Terus Kemudian Ada Bawang Dan Juga Ini Ada Bawang Merah Bawang Putih Bawang Merah Buatlah Banyak Bumbu Dapur Sesuai Gambar Buatlah Garis Bilangan Sesuai Banyak Bumbu Dapur Susunlah Dari Bilangan Yang Kecil Ke Besar Lakukan Secara mandiri Dan Teliti Ya Coba Cabainya Ada Berapa Dua Terus Kemudian Ini Ini tomat Kayaknya Tomatnya Ada Berapa Tomatnya Ada Enam Kemudian Bawang putihnya Ada Berapa Ada Sepuluh Bawang Merahnya Ada Berapa Bawang Merah Iya Ada Empat Belas Nah Tuliskan Banyak Bumbu Dapur Sesuai Dengan Gambar Buatlah Baris Bilangan Sesuai Banyak Bumbu Dapur Susunlah Dari Bilangan Yang Kecil Ke Besar Lakukan Secara Mandiri Dan Teliti Yuk Dikerjakan Ya Ini Dia Benar Hebat Teman-teman Semuanya Sudah Bisa Lanjut Ini Dia Berlatih Bersama Tiga Orang Temanmu Nah Ini Kumpulkan Alat Tulis Gunakan Pensil Pensil Warna Krayon Kemudian Gunakan Juga Buku Penghabus Atau Penggaris Kemudian Dikelompokkan Seperti Ini Setelah Itu Amati Baris Bilangan Di bawah Ini Satu Tiga Lima Dan Tujuh Ada yang Bawah Satu Ada yang Bawah Tiga Ada yang Bawah Lima Dan Juga Ada yang Bawah Tujuh Kemudian Menurutkan Dari yang Paling Kecil Ini Kalau Di Sekolah Kita Bisa Praktekan Karena Di rumah Belum Bisa Kita Hanya Bisa Belajari Nah Kita Lanjutkan Di Halaman 68 Nah Ini Dia Nah Pada Hari Libur Dayu Juga Senang Bermain Setelah Membantu Memasak Dayu Akan Bermain Bersama Teman-teman Dayu Minta Izin Kepada Ibu Nah Ini Kalau Mau Pergi Harus Minta Izin Dulu Ya Contohnya Bolehkah Aku Bermain Bersama Teman-teman Bu Main Kemana Dayu Ke rumah Siti Bu Kami Ingin Bermain Di Kebun Baiklah Bermain Sebentar Saja Ya Tidak Ada Kata Yang Disini Nah Jadi Ini Kalau Kita Mau Pergi Bermain Jangan Lupa Apa Minta I Minta Izin Terima Kasih Bu Sama Sama Dayu Baik Alaman 69 Sebelum Bermain Keluar Rumah Kamu Pasti Minta Izin Kepada Ibu Atau Ayah Bersama Siapa Kamu Bermain Ceritakan Kepada Temanmu Lanjut Ya Ini Dia Penugasannya Penugasannya Sangat Mudah Sekali Ya Isilah Tabel Kegiatan Aku Membantu Orang Tua Pada Halaman 60 Yang Dicintang Tadi Loh Kemudian Tambahkan Kegiatan Membantu Orang Tua Yang Kamu Lakukan Di Rumah Kirimkan Foto Penugasan Ke Grup Kelas Masing Masing Jadi Tadi Dicintang Cintang Terus Kemudian Difoto Dan Kirimkan Ke Grup Kelas Jadi Tidak 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 Langsung Ke Grup Kelas Masing Masing Pastinya Semuanya Bisa Baik Alhamdulillah Nah Sampailah Kita di Penghujung Kegiatan Pembelajaran Temati Kita Pada Hari Ini Jangan Jangan Lupa Teman Teman Kelas 1 Untuk Tetap Semangat Belajar Nah Terus Kemudian Jaga Kesih Hatan Y Harus Tetap Hati Hati Kalau Keluar Rumah Harus Pakai Mask Masker Kemudian Solat 5 Waktu Terus Kemudian Rajin Mengaji Kemudian Berbakti Pada Ayah Bunda Dan Yang Terakhir Apa Rukun Dengan Saudara Nah Anak Anak Semua Marilah Kegiatan Belajar Temati Kita Pada Hari Ini Kita Akhir Dengan Baca Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh